Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang Roll Quest Farmer level 5. Di sini aku baru selesain Roll Quest Farmer ya. Setelah sekian lama main game Grotopia, akhirnya selesai juga sih. Ini quest yang paling aku malas dulu, Roll Quest Farmer. Soalnya harvest pohon bisa dapat carrot, bisa dapat brokoli, strawberry. Kalau level 5 baru bisa carrot sih. Carrot ini harganya 30 WL. 30 WL dikit lah, 35, 30, 33. Intinya harganya itu segitu, 30 lebih. Di sini nih, ini Galastis pakai set lengkap ya. Pakai jackset, pakai supplier cap, kemudian pakai Frankenstein yang topeng itu. Sebenarnya Quest Farmer ini nggak semahal yang aku bayangin sih. Nih aku cerita dikit lah ya. Pertama kali aku main game Grotopia itu aku naikin Roll Quest yang cooking. Pertama kali. Itu cooking aku suka banget pertama kali. Kemudian aku pindah ke fishing. Fishing aku juga pertama suka banget. Kemudian aku nggak selesai dan aku pindah ke builder. Di builder aku lebih fokus. Soalnya mau selesain cita-cita Grotopia itu... Cita-cita Galastis di game Grotopia itu farming semua block yang ada di game Grotopia. Kalau kalian mau farming semua block yang ada di Grotopia. Kalian itu harus naikin Roll Quest yang builder itu level 10. Soalnya itu kan ada kesempatan 3% ekstra block kan. Nah, yang aku kira itu... Kalau mau main game Grotopia ya naikin builder aja kan. Sebenernya aku nggak terlalu lirik ke farmer. Karena farmer itu menurut aku itu cuma... Kayak harvest-harvest pohon, bisa dapet brokoli, bisa dapet carrot, bisa dapet strawberry. Kayak kurang penting dulu. Tapi setelah builder aku udah level 10... Kayaknya harus cari profit deh. Dulu itu aku nggak pikirin profit sebenernya. Galastis itu main game Grotopia ya. Farming-farming-farming tapi nggak pikirin profit. Tapi ketika belakangan ini, pas udah buat vending spot. Kemudian udah beli banyak vending spot. Itu kan banyak harvest pohon, harvest pohon. Kemudian aku pikir-pikir... Kayaknya harus naikin Roll Quest Farmer deh. Dan kemarin itu aku... Ada itu sih, ada kayak buat konten kan. Kalau kalian lihat. Kayak beli set farmer itu aku jadiin konten. Frankenstein aku jadiin konten. Dan sekarang bisa... Bisa dapet carrot ya kalau hoki. Nih, disini aku juga pengen tau... Apakah benar number block itu bisa dapet carrot. Soalnya kan kalau kita baca di Grotopia Wiki... Carrot itu bisa didapatkan... Kalau kalian harvest pohon yang rarity-nya itu 21-40. 21-40 itu banyak banget block di Grotopia. Nah, tujuannya... Tujuan aku buat konten ini itu mungkin... Mungkin akan ada konten-konten berikutnya. Disini kan aku lagi farming number block. Number block ini, kalau kalian gak tau... Galastis itu ada beli vending spot. Kemudian aku jualan number block. Number block itu... Jadi ini adalah sisa-sisa mass project sih. Sebenarnya mass project yang gampang. Cara buatnya itu... Pakai ini... Blue... Pakai pastel blue. Pastel blue ditambah... Apa tuh? Yang tanda seru. Itu 200 per WL seed-nya. Kalau yang pastel blue itu 10 per WL seed-nya. Pastel blue itu aku bisa farming. Jadi hemat lah. Dan number ini itu juga salah satu hal yang bisa aku jualkan... Di vending spot. Jadi kalau bisa dapet carrot. Kalau buat number dan bisa dapet carrot. Profitnya jadi banyak kan. Nah... Kalau kalian itu... Gak naikin roll quest farmer. Kayaknya kalian harus naikin sih. Ketika aku pikir-pikir. Untuk saat ini ya. Pas aku buat videonya itu... Kenapa gak dari dulu aku naikin ya. Padahal roll quest ini itu dari 2018. Ini udah 2023. Roll quest itu penting gak penting sih. Menurut aku itu roll quest itu... Kalau kalian punya tujuan. Kalau kalian main game Grotopia itu farming-farming terus. Kalau kalian cari profit. Naikin roll quest itu bagus kok. Semua roll quest. Mau yang farmer, builder, surgery, startopia, fishing, cooking. Semuanya bagus menurut aku. Cuman yang gak bagus untuk saat ini ya cooking. Kemudian... Apalagi yang gak bagus ya. Kayaknya cuman cooking doang sih yang gak bagus. Soalnya cooking itu udah terlalu banyak yang bisa masak-masak. Dan profit dari cooking itu juga dikit. Kalau cooking bisa jadi profit yang bagus. Kayak aku mau lanjutin yang cooking aku sih. Cooking aku juga levelnya udah lumayan tinggi. Level 6 ya kalau gak salah. Disini aku ingin lanjutin yang roll quest farmer tadi. Roll quest farmer aku itu kan kemarin mentok di level 4. Sekarang itu udah level 5 kan. Nah disini aku agak bingung sih. Kenapa yang level 5 itu kan carrot kan. Harga carrot itu 30 WL. Kenapa yang level 6, 7, 8, 9. Yang bisa dapet brokoli, bisa dapet strawberry. Kenapa 2 item itu lebih murah daripada carrot. Kenapa strawberry dan brokoli kok lebih murah daripada carrot ya. Kalau kalian tau kenapa, kalian bisa komen di bawah. Soalnya Galastis itu gak pernah join guild. Apa ya, event guild yang ada country-country. Aku gak pernah ikut country karena di guild stick itu gak pernah country. Jadi aku gak tau dan aku gak pernah buat elegan. Kalau aku baca-baca di Growtopia Forum. Itu banyak ya yang bilang kayak mereka itu. Cari-cari tau lah. Kira-kira gimana profit dari... Gimana memaksimalkan profit dari harvest pohon doang. Itu bisa banget ternyata dari carrot ini. Contohnya kayak mereka itu mass project. Kemudian rarity-nya itu 21 sampai 40. Bisa dapet 1 carrot aja udah 30 WL. Anggap aja 30 lah. Itu harga buyer kan. Buyernya itu 30. Anggap aja 1 aja udah 30. Itu oke banget loh sebenernya. Kalau kalian punya banyak ward. Dan kalau 1 ward bisa dapet 1. Itu udah bagus banget sebenernya. Jadi kalau kalian mau naikin role quest farmer. Itu untuk masa depan sih. Untuk jangka panjang lah. Sama dengan yang builder sih menurut aku. Builder itu aku naikinnya udah lama. Tapi terasa bagusnya itu setelah setahun sih. Ketika udah balik modal. Pertama kali aku mau naikin role quest builder. Itu kan keluar banyak DL juga kan. Nah ketika udah naikin role quest. Sekarang sih yang baru terasa enaknya kemarin di tahun lalu. Kalau disini aku naikin yang farmer. Itu mungkin terasa profitnya ya. Mungkin beberapa bulan lagi lah. Kalau untuk sekarang sih kayaknya enggak terlalu terasa sih. Disini aku dapet 1 karat. Kalau kalian lihat tadi. Itu 1 karatnya itu di tengah-tengah ya. Jadi di 1 ward itu bisa dapet 1. Apakah bisa dapet lagi? Oh iya disini aku juga mau tanya. 1 ward itu bisa dapet berapa karat ya. Kalau bisa dapet lebih dari 1. Berarti itu udah profit banget ya. Kalau kalian tau kalian bisa komen di bawah. Lalu kalau aku baca-baca di Growtopia Wiki. Itu juga ada yang nanya-nanya tuh. Kalau aku baca di Growtopia Forum. Itu juga ada yang nanya-nanya. Mereka itu nanya kayak. Yang mana lebih bagus? Kayak harvest pohon yang rarity-nya itu 21. Atau 20-an. Atau yang 30-an. Kalau kalian tau kalian bisa komen di bawah. Soalnya kan rarity-nya itu kan ditulis 21-40 kan. Berarti bisa 21-29. Bisa 30-39 kan. Kalau aku baca-baca disini sih. Banyak sih item-item Growtopia yang rarity-nya itu 21-40. Kayak aku bisa buat banyak konten nih. Kalau kalian mau. Kayak aku mau buat banyak konten sih dari carrot-carrot ini. Sebenarnya aku tadi ada dapet info dari orang yang ada di blog mo. Katanya itu kalau buat air fan. Air fan itu kan rarity-nya 21. Kalau buat air fan dan jual di vending spot. Itu bisa profit. Kalau harvest pakai roll quest level 5. Bisa dapet carrot aja udah profit dari buat air fan. Menurut kalian gimana? Apakah itu real atau fact? Apakah itu benar? Bisa profit dari carrot. Buat air fan doang. Sebenarnya cukup masuk akal sih. Air fan kan murah kan? Rarity-nya itu juga 21. Kalau bisa dapet beberapa carrot. Harus aku coba sih kayaknya di video berikutnya. Air fan. Kalau ada yang lain kalian bisa komen di bawah. Kemudian kalau aku lihat di videonya Vending Q. Yang tentang magic bacon. Itu juga dia bisa dapet beberapa carrot tuh. Jadi cukup masuk akal ya. Kalau profit dari carrot itu juga bagus. Kalau aku baca di Growtopia Wiki. Buat pen juga bisa. Kemudian. Mana lagi ya. Buat number juga bisa. Buat hospital bed juga bisa. Buat antidote juga bisa. Kemudian banyak. Bounty full-bounty full juga bisa. Kayaknya kerjaan aku banyak sih. Kayaknya mau mencari tahu tentang carrot-carrot ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian bisa bantu aku. Kalian coba komen. Kira-kira item apa. Kira-kira block apa yang di harvest. Dan bisa dapat banyak carrot. Mungkin itulah pertanyaan aku lah ya. Soalnya aku baru nih. Baru selesaiin roll quest farmer kan. Dan aku banyak yang gak tahu. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Disini kayaknya udah hopeless lah. Gak dapat lah. Kayaknya cuma dapat satu doang sih. Dapat satu carrot aja udah 30 WL.